selamat menikmati akan membahas tentang gelar Habib yang pertama ada di Nusantara ternyata gelar Habib pertama ada di Nusantara itu dimulai dari Aceh menurut yang ditulis oleh Sarif Helmi dan Haji Raden Ahmad Suranegara dalam tulisannya mengenai tokoh syiah Ubaidillah Al-Mahdi apakah Ubaidillah ini leluhur daripada klan Baalawi yang ada di Indonesia mari kita lihat apa yang beliau tuliskan di dalam tulisannya itu beliau adalah salah seorang ahli sejarah dan ahli nasab yang ada di Nusantara Al-Mahdi pendiri dinasti syiah yang dianggap suci tokohnya oleh para pengikutnya berhasil menipu umat Islam selama dua abad lamanya termasuk pada ulama pada zaman itu dengan mengklaim dirinya sebagai zuriat Rasulullah SAW sejarah ini merupakan sejarah gelam umat Islam yang pernah terjadi Ubaidillah Al-Mahdi ini memiliki banyak nasab yang menurut jumhur ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah disebut dengan istilah ikhtilafun katsiran jiddan alias palsu dan para ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Ubaidillah Al-Mahdi adalah keturunan Yahudi maka wajar saja Sultan Salahuddin Al-Ayubi sebelum merebut Al-Quds Palestina terlebih dahulu memerangi dinasti syiah Ubaidillah Al-Mahdi yang merupakan sekutu terkuat pasukan salib saat itu salah satu ciri utama kelompok syiah yang paling kentara terang-benderang adalah menanamkan ajaran kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW dengan cara selalu membangga banggakan nasab sehingga kita mengenal istilah Habib yang dicintai dan Muhibbin yang mencintai istilah Habib dan Muhibbin ini sangat populer di Indonesia pada awal abad ke-19 Masehi dengan masuknya imigran imigran Yaman dari Nusantara ada ada yang unik yang penulis temukan tentang gelar Al-Habib yang menurut hemat penulis pertama kali digunakan oleh ayah daripada Ubaidillah Al-Mahdi yaitu Ahmad Al-Habib sang penulis mencoba mencari dalam kitab sejarah dan menemukan gelar Al-Habib yang digunakan oleh nama dari ayah Ubaidillah Al-Mahdi yaitu Ahmad Al-Habib atau Muhammad Al-Habib dan bisa jadi setelah berdirinya dinasti Ubaidillah Al-Mahdi ini orang mulai menggunakan gelar Al-Habib untuk keturunan Rasulullah Ubaidillah setelah menjadi pemimpin dinasti Fatimiyah selain mendapat gelar Al-Mahdi dia juga memiliki lakab Alawi yang bermakna keluhuran yang tinggi yang diklaim oleh para pengikutnya sesuai dengan perilaku suci dari Ubaidillah selain gelar Alawi yang digunakan untuk para zuriat Nabi S.A.W. baik Al-Hasani maupun Al-Husayn saat itu juga dikenal dengan panggilan Sarif atau Said dalam makna keturunan dari Saidina Ali RA untuk di Indonesia gelar Habib yang bermakna yang dicintai sebagai bentuk kepaduhan yang lebih kepada Said pada saat itu istilah ini pertama kali digunakan di Aceh oleh Said Abdul Rahman bin Muhammad Az-Zahir seorang pengkhianat perang Aceh pada abad 19 Masihi yang sebelumnya di Aceh mereka memanggil untuk sebutan zuriat Rasulullah dengan sebutan Tengku Said Aceh yang sulit ditaklukkan oleh Belanda di luar hanya bisa ditaklukkan dari dalam dengan menyusupkan ulama-ulama gadungan yang mengaku sebagai zuriat Nabi S.A.W. dan akhirnya memberi fatwa-fatwa atau doktrin-dokrin yang melemahkan umat Islam Aceh hasil penelitian Senohogrono bahwa umat Islam Aceh hanya tunduk dan patuh kepada ulamanya maka ulama ini adalah sentral daripada kekuatan masyarakat Aceh akhirnya kita bisa menyaksikan Aceh bisa ditaklukkan tentunya kita kaum Aswaja NU sepakat bahwa mencintai zuriat Rasulullah S.A.W. adalah wajib sebagaimana wajibnya untuk membenci dan memerangi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi S.A.W. hal yang sama yang telah dilakukan oleh Sultan Alauddin Al-Ayubi yang akhirnya berhasil mengembalikan kejayaan umat Islam pada masanya dengan merebut Al-Quds kembali ke pangkuan umat Islam fenomena yang terjadi sekarang ini semoga masyarakat muslim Indonesia bisa merebut kembali dimana bisa terbebas dari kecintaan buta sehingga menyintai kelompok ataupun tokoh-tokoh berlandaskan ilmu disertai dengan pemikiran yang kritis sesuai ajaran Islam melalui fatwa-fatwa ulama dan cindikiawan muslim kaum Nahdliin kata terakhir masyarakat Indonesia tidak membutuhkan orang-orang yang bernasab yang sombong akan tetapi masyarakat Indonesia jauh lebih membutuhkan orang-orang yang berakhlak mulia disertai ilmu yang mumpuni di bidangnya masing-masing Wallahu alam bisawwa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati